Jadi inilah yang harus kita rubah mindset Stroke itu bukan penyakit turunan Akan tetapi faktor resiko penyebab stroke itulah yang diturunkan Apa dok faktor resiko? Kalau ada stroke itu ada dua faktor resiko Yang pertama faktor resiko mayor Yang kedua faktor resiko minor Faktor resiko mayor diantaranya Satu artinya tidak bisa dirubah Umur, ciri sekelamin, kemudian herediter, ras, geografi, iklim Ini adalah faktor resiko stroke yang tidak bisa kita rubah Sedangkan faktor resiko yang bisa kita rubah diantaranya Satu hipertensi atau darah tinggi, diabetes, kemudian obesitas, merokok Kemudian hiperkolesterol itu semua bisa dirubah Nah hal seperti inilah yang diturunkan Kalau stroke-nya sih tidak diturunkan Akan tetapi faktor resiko seperti hipertensi, diabetes Itulah yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya Kira-kira seperti itu